hai 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 hei Halo guys jadi kembali lagi di channel gua ya seperti biasa di video kali ini ya pastinya gua akan mereview mobil yang pengen kalian beli lagi gitu ya guys nah jadi di video kali ini eh pertama sebenarnya gua udah pernah membeli mobilnya ini di video kemarin ya nanti gua taruh linknya di description ya buat kalian pengen lihat gua beli mobilnya gitu jadi ya mobilnya itu adalah Nissan president jadi bentar lagi kita akan review mobilnya untuk dealer mobilnya itu ada di sana ya di dealer retro Bandung nah jadi nanti kita akan review mobilnya gitu ya review full gitu jadi sebelum gua masuk ke inti video pastikan kalian udah like video gua dan tentunya support gua dengan tekan tombol subscribe gitu ya guys nah jadi ini ada Volvo XC90 buat kalian pengen lihat gua review mobil ini juga bisa lihat ke description ya gua udah taruh linknya gitu oke jadi ya ini ada jernya kita langsung saja keluar untuk melihat harga mobilnya dan lain-lainnya nah ini mobilnya adalah mobil terbaru ya jadi ada di dekat bawah sini juga jadi kalau kalian lihat sendiri mana mobilnya ya nah ini ya mobilnya ya ini 2001 Nissan presiden nah kalau kalian bisa di sendiri ini desainnya benar-benar mengotak ya pada tahun 2001 yang bisa ngomong gitu ya guys nah jadi ini kalau kalian bisa di sendiri itu sangat sangat mewah ya bisa ngomong kayak gitu ya sangat-sangat mewah dan ini harganya di bawah 200 juta dan horsepowernya sangat-sangat besar juga itu bisa ngomong kayak gitu ya guys untuk harga sebesar ini dan horsepower sebesar itu ini memang langkah untuk mobil kalau harganya sebesar itu untuk horsepower nya gitu jadi kita langsung saja akan spawn mobilnya di luar ya karena gua udah membeli mobilnya gitu ya pastinya jadi ini mobilnya kita langsung saja spawn mobilnya di sini oke ini mobilnya Oh by the way ini ini gelap ya kita akan cari tempat yang cerah dulu oke ya ini kalau kalian bisa di sendiri ini desain mobilnya kalau di bawah lampu ya ini warnanya hitam ya by the way ini pada aslinya emang beneran udah hitam gitu ini desain di sampingnya adalah lain gitu jadi kita mula daripada depan dulu ya guys kalau kita sendiri ini desain di depannya itu kita mulai daripada lampunya dulu ya guys ini lampunya kayak buram gitu terus kalau gua nyalain ini lampunya kayak warna kuning gitu loh sama fog lamp yang besar di bawah dan lampu seinnya juga itu sangat-sangat warnanya kuning gitu dan ini semuanya masih bohlam gitu terus di sampingnya juga ada kayak semacam lampu seinnya di sini ada list chrome tuh list chrome nya kalau kalian bisa lihat sendiri ini list chrome nya nyambung sampai belakang loh dan di depan sini ada grill yang besar dan juga ada logo logo nyson bukan logo Nissan ya kalau di atas itu kayak Mercedes ya kalau Mercedes kan logonya Mercedes tapi kalau ini enggak tahu ya apa itu ini kayaknya kemewahannya itu tergantung daripada situ juga loh guys Oke kalau di samping ini desain di sampingnya kalau kalian bisa lihat sendiri ini desain di samping mobilnya ini wheelbase nya itu lumayan panjang juga bisa ngomong kayak gitu ya guys Nah itu kalau kalian bisa lihat sendiri ini velgnya bukan velg bawaan karena gua udah ganti masalah velgnya gitu jadi ini ada list chrome yang nyambungnya sampai ke belakang daripada depan gitu ini sein eh bukan ada sein di spion jadi spionnya ini bukan sewarna bodi tapi melainkan spionnya chrome gitu di sini window lainnya ini chrome tapi enggak tahu pilarnya juga chrome gitu terus door handle chrome di sini velgnya terus kalau kalian bisa lihat sendiri di desain di belakangnya ini bentar gua matiin dulu lampu-lampunya oke ini desain lampunya ini semuanya masih bohlam gitu kalau gua nyalain lampunya ini benar-benar bukan warna merah sih ya terus lampu sein di atas itu juga masih bohlam gitu ya guys nah ini kalau kalian bisa lihat sendiri ini lampu mundurnya di tengah situ ya dan di sini ya ada list chrome nya juga jadi ini kelilingnya ada list chrome gitu loh guys jadi di sini ada tulisan presidennya chrome juga dan ada logo nyson gitu nah jadi itu ya untuk masalah desain di belakangnya kalau di atas ini enggak ada apa-apa yang melainkan cuma atap yang enggak terlalu besar ya untuk masalah mobilnya di sini oke jadi ini untuk masalah mobilnya ini juga sudah lumayan keren ya pada tahun 2001 gitu sekarang gua akan mencoba untuk mendengar suara mobilnya kelakson akselerasi top speed handling dan lain-lainnya dulu ya guys kita coba cari tempatnya dulu oke di sini jadi gua udah berada di hujung jembatan pasupati di sini gua akan mendengar untuk seorang mobilnya dan lain-lainnya sebelum itu kita coba speedometernya dulu ya guys di sini speedometernya ada gear sequential gitu oke terus di sini ada TCS ada ABS gear sequential ini mentok di gigi empatnya Nah itu untuk masalah gigi sequentialnya terus di sini ada brightness dan ada cruise controlnya gitu ya guys pastinya 150 sekarang suara mobilnya kayak gini guys dan untuk suara kelaksonnya sendiri by the way ini mobilnya apakah penggerak belakang nah ini mobilnya penggerak belakang ya jadi kemungkinan mobilnya ini bakal lose control gitu mudah lose control tanpa membuat masa kita coba akselerasinya dulu di sini guys kita tukar ke metik ini akselerasinya wd gigi satu bisa sampai 70 kmh dan ini sudah 100 kmh jujur aja gua ngomong ini benar-benar akselerasinya lumayan kenceng ya akselerasi mobil ini ini work it ya ok akselerasinya work it dan lumayan kenceng untuk top speed mobil ini sendiri 250 dan ini sudah kenceng banget loh ini memang tepat ya karena horsepowernya besar dan juga top speednya besar ini sangat-sangat murah untuk harganya gitu ya guys nah jadi sekarang kita akan mengecek yang namanya adalah test ram test ramnya kita turun jembatannya dulu test ramnya di depan sana ya di dekat garisan situ oke kita coba lihat di sini garisannya untuk rem oke kita rem dengan kuat di sini oke oke dah sekarang kita akan mencoba untuk melihat jaraknya apakah remnya pakem gitu oke ini jaraknya kalau kalian bisa lihat sendiri ini untuk masalah rem mobil ini gua remnya nih jaraknya ini lumayan dekat ya bisa ngomong kek ini lumayan dekat ya kalau kalian bisa sendiri gua tadi remnya di situ ya terus jaraknya itu sampai di mana ya di sini dan itu jujur aja gua ngomong itu lumayan dekat tapi nggak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh juga itu bisa ngomong kek gitu ya guys jadi kalian bisa nilai sendiri ya nanti untuk sekarang gua bakalan mencoba yang namanya handling mobilnya ini di puncak ya jadi kalau kalian bisa sendiri sendiri ini mobilnya oke horsepowernya mulai meledak jadi kalau kalian bisa sendiri karena mobilnya penggerak belakang dan untuk handlingnya juga mungkin bagus jadi mobilnya ini tuh 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 ini mobilnya hampir ngedrift gitu jadi karena horsepowernya kayak ngebum gitu terus radius putarnya kecil jadi mungkin bakalan ngedrift gitu ya gampang drift maksud gua jadi itu ya maksud gua untuk terus kontrol terus untuk topspeed mobil ini sendiri wii 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 Eh 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 astaga ini mobil parah untuk topspeed mobil ini sendiri bisa nyentuh 200 eh 100 km High ya untuk jalanan di puncak gitu oke jadi mobil ini work it ya untuk di puncak sekarang tanpa membuang masa lagi gua bakalan mencoba yang namanya adalah radius putar oke tanpa membuang masa lagi kita mencoba radius putar 90 derajat apakah mobil ini Bisa sekali belok disini Oh wow Gua salut karena mobil ini Bisa 90 derajatnya sekali Belok dan itu gak ada keringat sama sekali Dan tidak terlalu gugup Terus yang 180 derajat Kita coba disini Kita coba lagi disini untuk yang masalah Radis putar 180 derajat Kita coba jalan Kemudian belok gak ada keringat sama sekali Langsung bisa sekali belok Gak tabrak sama sekali Ini memang benar-benar keren Untuk masalah mobilnya Kalau dibuat radis putar 90 derajat dan 180 derajat Sekarang kita coba tanjakan Apakah Eh salah pencet Apakah mobil ini bisa nanjak Ini Horse powernya malas bekerja Kita coba lagi Apakah bisa nanjak lagi Gak bisa Ini kayaknya mobilnya tidak work in Untuk masalah tanjakan Kalau kalian bisa sendiri ini Tanjakannya gagal Kalau gue pakai manual Coba pakai manual Gigi satu Ayo Coba tanjakan Gak bisa Oke mobil ini gagal Sejak ya Oke tanpa membuat masalah lagi Kita langsung saja respon Untuk masalah mobilnya Karena mobil ini Gak bisa dibuat tanjakan Dan pastinya Gak bisa dibuat stop and go juga Gitu loh Jadi kita langsung saja skip Ya guys Ya kita langsung saja skip Untuk kita membuat offroad Di puncak sini Jadi kita langsung saja akan gas di sini Dan ya Ini Masuk saja ke jalan offroadnya Tenaganya langsung drop Parah gitu Jadi ya Ini penggerak belakangnya sama Kayak Volvo kemarin ya Malah Malas Berkerja gitu Jadi ya Mobil ini malah Gak bisa dibuat offroad Walaupun gue udah pakai manual gitu ya guys Ini sangat-sangat parah Oke Jadi di sini Kalau kalian bisa sendiri Ini Kita coba untuk yang namanya tanjakan Untuk masalah tanjakan di sini Karena offroad juga gak bisa Tanjakan yang pertama juga gak bisa Apalagi tanjakan yang ini gitu Jadi ya Gak bisa Jelas ini mobil gak bisa nanjak sama sekali Walaupun tanjakan yang pertama ya guys Terus kalau kalian bisa sendiri Ini untuk masalah handling mobil ini Tuh Tuh Kalau gue belok kayak gini Mobilnya malah pargo ya guys Mobilnya jadi pargo kayak gini Tuh Tuh Jadi kalau hood camnya juga Hood camnya itu Kelihatan mobil ini terlalu limbung banget ya Untuk masalah handlingnya Di sini ya guys Oke Di sini gue akan mencoba offroad Eh malah gak kuat Oke Tanpa membuang masa lagi Kita coba offroad ya guys Tanpa membuang masa lagi gitu Oke Jadi ya Ini kita mencoba yang namanya Jalur yang pertama aja Kita melihat Untuk jalur yang pertama Apakah mobil ini kuat Dibuat offroad Langsung saja gas Dan ya Ini jujur aja gue Ngomong untuk masalah suspensi Mobil ini Suspensinya sangat-sangat empuk Kalau dibuat Drift pula Ini suspensinya empuk Kalau dibuat offroad kayak gini ya guys Tuh Rodanya itu Bener-bener menyentuh sama tanahnya gitu loh Sekarang tanjakan Eh jangan ngeselat dong Astaga Ini kita coba tanjakan kedua Bisa juga kalau tanjakan ketiga Kita coba di sini Juga bisa Wow Wow Okay Jadi mobilnya Masih bisa jalan di offroad kayak gini ya Masih lancar gitu loh Bisa ngomong kayak gitu Terus ya Kalau kita Belok di sini Kita belok langsung saja Ke offroad ya guys Tanpa membuang masa lagi Kita ke offroad Untuk melihat Tuh 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 Mobilnya Apakah Aduh Aduh Okay Parah juga Ini mobil malah gak bisa Okay Jadi Ini mobil gagal Untuk dibuat yang namanya offroad ya guys Jadi Ya Menurut gue Untuk mobil ini Adalah Work it nya Sama kayak century Yaitu Work it nya Itu tergantung Ya Jadi Menurut gue Ini mobilnya Lebih cocok di jalan perkotaan Ataupun kalian cocok untuk dibuat carmik Ataupun kalian mau konvoy Atau gimana Jadi kalian cocok pakai mobil ini Karena ini adalah presiden Nisa presiden yang terkenal pada zamannya dulu ya guys Jadi ini merupakan mobil mewah dan Ya jelas ini mobil gak cocok dibuat offroad ya Ya jelas itu Tapi ya Kalau century bisa nanjak Tapi yang ini gak bisa nanjak Jadi Itu kekurangan mobil ini Dan menurut gue Mobil ini ada 50-50 nya Ada yang work it Dan tidak work it gitu lah Nah jadi Kalau kalian pengen mobil ini Kalian harus punya game pass retro ya Bukan game pass luxury Jadi kalau kalian Pengen boleh mobil ini Kalian jangan pikir ini mobil gak pakai Bepas ternyata pakai gitu lah Jadi Ya menurut kalian gimana Bisa komen di bawah ya guys Jadi Itu aja video daripada gue Untuk kali ini berkenaan Nissan presiden Kalau kalian suka sama video ini Klik tombol Lainnya jangan lupa tolong share video ini Dan punya support gue Dengan tekan tombol subscribe Gitu ya guys Jadi Kita berjumpa lagi di video akan datang See you next time Dan goodbye Bye bye